Baik maaf sayang sekali pemirsa kita ada kesalahan teknis dan kini kita beralih ke informasi lainnya. Masih seputar kebakaran sebenarnya ada banyak cara untuk mencegah terjadinya kebakaran di rumah Anda, khususnya perumahan padat penduduk. Dan kami memiliki tips mencegah kebakaran untuk Anda. Kita simak bersama. Berita kebakaran rumah di tahun 2016 kembali menghantui kota Jakarta. Banyak korban jiwa dan harta benda yang hangus di lahap si jago merah. Ada banyak cara untuk bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran. Tentunya dengan sistem pencegahan yang tinggi dan selalu waspada. Berikut adalah beberapa tips pencegahan dari Jakarta Today untuk Anda untuk mencegah terjadinya kebakaran. Rawatlah kompor minyak tanah dan kompor gas. Untuk kompor minyak tanah pastikan sumbu masih panjang. Sedangkan untuk kompor gas pastikan tidak terjadi kebocoran selang. Lampu penerangan dengan bahan bakar minyak dimatikan sebelum tidur. Letakkan obat nyamuk bakar di tempat yang jauh dari benda yang mudah terbakar. Pastikan instalasi listrik di rumah sesuai dengan daya yang dibutuhkan. Pastikan juga stop kontak dan staker dalam keadaan baik. Pergunakan pemutus arus listrik sekering yang sesuai. Perbaiki kabel listrik yang terkelupas atau terbuka karena bisa menyebabkan hubungan pendek arus listrik. Dan terakhir, jangan sekali-sekali mencantolkan listrik karena tidak memiliki sistem pengaman. Tim MNC Media memberitakan.